Bagaimana cara memasang baling-baling atau propeller di drone racing Untuk baling-balingnya sendiri kita membutuhkan 4 Di mana 2 ini arah sudutnya yaitu CW dan CCW Kalau CW itu searah dengan jarum jam Kemudian CCW itu berlawanan dengan arah jarum jam Yang perlu diperhatikan yaitu arah putaran motor Untuk arah putaran motor sendiri semua motor berada ke arah dalam dari frame Kemudian untuk pemasangannya perhatikan untuk sudut kemiringan pada propellernya Disini saya menggunakan propeller DALPROP 5040 Dengan sudut kemiringannya 40 derajat Artinya untuk kemiringan ini Itu arah putarannya mengikuti arah putaran motor Sebagai contoh Disini ini arah depan drone nya Maka arah putaran motor nya Dia ke dalam Maka untuk baling-baling yang dipasang di motor nomor 2 Yaitu Baling-baling yang Berlawanan dengan arah jarum jam Kita lihat Ini dia Kita pasang Kemudian yang Baling-baling yang berlawanan dengan arah jarum jam Itu adalah baling-baling nomor 3 Nomor 3 disini Ini propeller nya Kita pasang di motor nomor 3 Atau lebih gampangnya Ambil garis lurus Disini CCW Maka Garis lurus nya Yaitu di motor 3 Dia harus menggunakan propeller yang CCW juga Selanjutnya Untuk motor 1 Dia menggunakan propeller CW Atau searah jarum jam Maka Untuk garis lurus nya Motor nomor 4 Dia menggunakan propeller CW juga Ini dia Maka Apabila motor Mengarah ke dalam Dengan Angin menghantam Dari sudut kemiringan propeller Maka akan Mempunyai daya angkat Untuk drone nya sendiri Oke ini dia Cara pemasangannya Namun kita coba Timbang terlebih dahulu Berapa berat Tanpa baterai nya Oke mari kita Timbang Beratnya sekitar 306 gram Oke untuk Mengencangkan baut nya Kalian bisa menggunakan Baut kunci motor Dengan ukuran Kunci nomor 8 Oke mari kita Lihat tes terbang nya Dan performa Dari drone yang Sudah kita rakit ini Oke guys Disini saya sudah di Luar Disini saya menggunakan Tarnis KX7 Kemudian untuk google nya Saya memakai Echin 800D Dan ini drone nya Saya memakai Baterai 4 sel 65C Mari kita coba Tes terbang nya 2 menit 2 menit Sampai apa-mana Sampai eve Krembokon Kiri Saat full Semasa ke sampai . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah saya lihat di google nya ternyata ada goyangan di hasil gambarnya Ternyata ini dari kameranya memang goyang Dan ini cukup kurang recommended lah Jadi kalian harus membeli kamera baru jika kalian membeli frame ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton